Intro untuk nomor 3B disini diketahui, banyak kaos yang dihasilkan tenaga kerja dalam 1 minggu terakhir disini ada tenaga 1 sampai dengan tenaga 8, oke, maka tadi sudah kita gambarkan dalam bentuk tabel, sekarang dalam bentuk diagram gambar kalau dalam bentuk tabel, ditulis angka kalau diagram gambar dibuat gambarnya kita buat tabelnya dulu disini ada pekerja dan jumlah kaosnya ini adalah tenaga kerja atau kita singkat tk ya kita singkat saja tk disini tenaga kerja lalu disini adalah jumlah kaos nah untuk tenaga kerja pertama yang pertama oh ya disini ini sebagai catatan ini adalah bentuk kaos ya oke untuk satu kaos ini adalah 10 buah kemudian untuk setengah kaos ini adalah 5 buah oke ini catatannya maka disini kita gambarkan untuk yang pertama jumlahnya 105 buah maka disini kita gambarkan kaosnya ada disini 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 nah ini sudah 100 100 buah maka untuk 105 kita gambarkan seperti ini ya kemudian untuk disini cari yang kedua tenaga yang kedua menghasilkan 75 buah oke kita disini dan grup kemudian kita jadikan ini 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 ada 1 2 3 4 5 7 8 jadi satu grup dan kita copy oke bisa kita perkecil juga disini untuk gambarnya gambarnya kita perkecil untuk kaos disini setiap kaosnya bisa kita perkecil oke ini ada 70 ini ada 80 oke disini kita hapus 1 ada 1 yang harus kita hapus oke ini ada 70 kemudian yang diminta adalah 75 maka disini kita gambarkan 1 kaos yang bernilai 5 oke oke lalu yang ketiga tenaga kerja ketiga disini jumlahnya adalah 110 ya maka bisa kita lihat ini ada 100 100 kita jadikan group dan kita copy ini ada 100 kemudian disini yang diminta 110 maka kita harus gambar lagi berapa biji kaosnya 1 agar jumlahnya pas 110 kemudian nomor tiga yang kedua jumlahnya ada 80 oke maka bisa kita gambarkan disini 80 maka disini kita hapus 2 nah ini ada 80 kaos kemudian yang keempat tenaga kerja keempat menghasilkan 140 kaos oke ada 140 kaos maka disini bisa kita tulis lagi ini adalah 10 untuk 140 disini butuh 4 lagi oke kita buat ini 3 nah ini baru 130 yang diminta adalah 140 nah ini 140 kaos kemudian yang tenaga tenaga kerja 5 5 ini 6 ini 7 ini 8 tenaga kerja 5 menghasilkan 100 buah ya menghasilkan 100 buah disini kita tuliskan 100 buah yang 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 ini kita tulis di samping saja agar hasilnya 10 oke ada 100 buah kemudian untuk pekerja nomor 6 yang ke-6 disini menghasilkan 95 buah maka disini bisa kita gambarkan ada 95 oke kita hapus yang disini ini adalah 8 ada 8 kaos yang ini 9 kemudian untuk membentuk 5 kita buat gambarnya setengah kaos ini 95 buah kaos kemudian yang ke-7 menghasilkan 135 buah kaos maka bisa kita gambarkan disini oke ini 8 kemudian bisa kita gambarkan 9 10 10 11 nah ini disini 12 dan 13 kemudian untuk 5 kita buat setengah kaos 135 kemudian yang 8 ada 70 buah maka bisa kita tuliskan disini 70 buah kaos yang ini kita hapuskan oke lalu yang disini kita pindahkan oke ada satu yang dihapus agar jumlahnya menjadi hanya 70 kaos oke jadi ini adalah hasil diagram gambar dari diagram gambar dari data yang diketahui yang diketahui